LAPAS kelas 2B Sukabumi berkolaborasi dengan BNN Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan pada para petugas LAPAS untuk pencegahan dan juga penguatan terkait bahaya terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan LAPAS. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNNP Jabar, Brigjen Paul Beni Gunawan. Dengan adanya kegiatan ini, merupakan satu bentuk kerjasama antara BNNP Jabar dengan LAPAS kelas 2B Sukabumi dalam menjaga peredaran narkoba di dalam LAPAS. Karena saat ini narapidana di dalam LAPAS kelas 2B Sukabumi cukup banyak kasus narkoba. Selain memberi pembinaan kepada para petugas LAPAS, juga dilakukan tes narkoba kepada para petugas melalui tes urin. Dengan tes urin kepada petugas ini sebagai bentuk tauladan para petugas. Untuk memberikan contoh serta menerapkan aturan kepada warga binaan. Dengan membuktikan bahwa petugas juga sudah melakukan pencegahan terhadap penyebaran narkoba. Pada kesempatan saya kesini juga, atas kerjasama dengan KALAPAS, Pak Kristol, dan dari kerjasama kita akan melaksanakan tes urin. Dimana tes urin ini penting untuk memberikan contoh sebelum kita melakukan penindakan pada orang lain, tapi secara internal kita lakukan terlebih dahulu. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat petugas LAPAS, khususnya menekan penyebaran narkoba di dalam lingkungan LAPAS. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat